Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke ya dulur-dulur kok dimanapun Panjirnya berada kali ini saya masih bersama orang terganteng di lingkungannya Mbak Din dengan Mas Rete eh kalau Mbak Din tersinggung punya Mbak Din ganteng Alhamdulillah wa syukurillah ya temen-temen semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun dan selalu diberikan rezeki nikmat karunia yang luar biasa berkabarokah amin amin ya rabbi amin nah ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Rete yang biasanya masih di jarul yang metral ini jalur ini ini mas Rete gimana ini kegiatannya untuk puasa Ramadan ini nah ini kan belum ngobrol-ngobrol dengan gimana ini sudah bolongkah atau sudah di jalur masih netral saja masak bolongkab ini maksudnya ngomongnya poso atau ngomongnya jalur jalur poso nih poso nih awal ini setengah bergoyon ini ya Alhamdulillah puasa masih lancar Amin belum ada yang bolong tapi nggak tahu nanti kalau sudah puasa sudah 25 hari atau 23 hari biasanya saya bolong oh di tanggal-tanggal itu biasanya saya apa kedatangan tamu atau tanggal merah atau disebut kalau orang cewek datang bulan berarti dinyatkan berarti dinyatkan bahayanya yang ini lho diperbolongkan bisa bolong bareng berarti lebih enggak lah takutnya kalau siang Mas Rete jadi Mas Rete Reki kalau kalau malam jadi Rizky uang kena kembali uang kembali kena gigi oh kena gigi kena gigi uang kembali oke ya ini lho rar guyon awal ini iya hidup itu rasa di gaya terlalu sepaneng iya di gaya guyon bareng dan di pikiran benetral nah ini diperbanyak Anggine kita itu mensyukuri nikmat dan kita kita bangun tidur itu sudah nikmat luar biasa sekali kita bisa membuka mata mengambil napas itu harus disyukuri Amin jangan seperti itu loh sahabat jendengan itu loh siapa 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 Pak Afid MDO itu iya itu hidupnya emang ngelohh saja ngelohh ilmu kita mensyukuri nikmat ilmu apa macak lemes macak lemes macak lewas kemarin tak jendengin Afid MDO itu apa itu MDO itu itu kemarin juga saya lihat itu waktu dia jenguk siapa Jokharek sama Pak Pian itu wah kelihatan emosi dia kan ya telat loh emosi waktu-waktu pas Jokharek pas waras gitu emosi Jokharek sekarang itu emosi ya percuma loh gak lawan ya ya tanding kita itu sebagai apa kaum laki-laki ya ya tanding kalau sebanding kalau orang sudah lemes kayak gitu mau diapain sudah nyerah dicotosin aja manut ya ini ini gimana Pak RT ini berarti untuk di jalurnya kalau di jalur Mbah Din ini masih di jalur yang netral gitu ya ya mak saya itu masih di jalur yang netral oh ini loh temen-temen ibu saya kan itu juga bukan pengikutnya bukan santrinya nah seperti itu cocok nah ini harus di harus dicatat poin-poin pentingnya bahwa ini mas Rete ini masih di jalur yang netral gitu loh itu bagi yang tahu tapi bagi orang yang membenci saya nah yang membenci Mbah Din wah Pak RT ini berdua terus tinggi duit terus tinggi duit tinggi telepon dilungkas tinggi mobil wah jadi ini HV itu jadi aku tinggi apa motor sampai mobil wah iya nih tinggi alhamdulillah oh tenen dan selanjutnya ini mas Rete itu kan juga itu waktu bareng-bareng ya saya njingkan sama njingkan bareng angkat itu kan sudah berapa hari kan enggak jenguk saya iya tapi saya masih jenguk satu kali satu kali itu gimana itu mas Rete ya ya perutnya ya keluar apa itu pakan burung atau belatung ya oh belatung ya ambunnya enggak enak ambunnya wak entut woleh ambunnya woleh batang ambunnya oh enggak boli itu tapi kalau aku ngomongin ini jadi wah Pak Rete ini double itu settingan ya oh itu settingan itu iburan nah ini kalau enggak di setting HP saya kan enggak jadi ya Pak Rete iya iya oh tenen itu juga keluar apa ya sebelum dengan datang keluar tusuk sate kalau itu gini saya itu enggak mau bercerita ketika apa yang ditampilkan saya tidak melihat sendiri oh tapi yang melihat waktu melihat sendiri itu apa ya itu ada belatung dengan Astaghfirullah iya 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 itu ada yang ada yang ada yang ada apa ya tusuk sate tusuk sate raro oh ini Pak Rete ini jalurnya karena netral Pak Tuh itu tidak tahu dia beliau tidak berani menyampaikan tidak berani oke seandainya tusuk sate ini Pak Tuh itu saya ada pasti saya suruh mengeluarkan yang buahnya aku sate bisa yang banyak yang nanti kita cuci kita dual dikasih abit jik suruh Kang Apit jual lagi iya karena Apit ini kan jauh alam buah itu ngomongnya Apit ini iya oh tenen namor kancangnya udah mulai sampai duit kunta ini 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 masa dia kapan sambat dulu ya teteh-teteh ya teteh 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 ini nyata ya, real ya tapi disitu melihat ada bayangan celeng ada babi waktu pengintaan itu sekelebat ada itu dengar kelinting-kelinting tapi hilang itu kejanggaran-kejanggaran yang saya rasakan seperti itu ya memang kalau seperti itu kan kadang gini loh kalau di daerah kita ini kalau hal-hal yang masih berbau hal itu kan masih banyak orang yang memuja intinya buat kekayaan orang percaya atau enggak percaya, memang kenyataannya memang banyak orang yang seperti itu juga sekarang gini loh, orang yang enggak mempercayai hal goib yang enggak percaya seperti itu coba suruh nencingin makam atau apa berani enggak kalau saya gini Pak Rt yang sakral loh kalau saya bagi saya hal goib itu tentunya pasti karena kalau kita enggak percaya tentang hal goib berarti kita ini enggak percaya tentang adanya Tuhan karena Tuhan itu ada makhluk goib bukan makhluk ya goib gitu loh yang ada dalam diri kita gitu jadinya kalau kita menerangkan apa kita bukan jalur kita itu kan susah tapi bagi keyakinan saya gitu loh bagi keyakinan saya itu sesuatu goib itu memang ada gitu dan dan kita ini beriringan lah antara manusia jen itu sebenarnya di sekeliling kita itu ada tapi kita kan enggak tahu gitu aja ya tadi di channel saya juga banyak para netizen-netizen yang ingin saya ikut apa waktu merepek dukung santet laki lah yang Pak Rece coba bikin ini bikin ini coba tantang Gus Samsoden makanya tadi kan saya juga buat apa sebuah video penggantian ini oh jenengkan mau itu buat tantangan atau pembukaan untuk Mbak Den ini apa ini sudah sudah jenengkan lontarkan ya makanya kan tadi kan saya kembalikan ke netizen ke netizen jadi pengennya PIE sih maunya Mbak Den gimana yang nanti akan menyaksikan adalah Mas Rete tapi kita kembalikan lagi ketika nanti saya menyampaikan apa adanya ketika begini begitu orang yang membenci pasti enggak tetap enggak percaya dikira saya itu pengikutnya dikiranya saya itu krunya padahal jeneng ini santrinya bukan adiknya bukan terus tapi orang orangnya bukan 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 lah iyo orang suruhannya bukan lah iyo tapi orang yang mikirnya itu kan orang yang jawabannya momen dulu yang jawabannya mana yang ini saya ingin di barangnya sekarang sekarang gini loh dilihat dari riwayat saya ketika saya masih sering mengomplen Mbak Den Mbak Den kata-kata beliau pengiringan-pengiringan opini dari pengikut-pengikutnya dari netizen ini kan sangat luar biasa yang mempunyai saya begini-begitu RT gak iso ngayomi RT katanya mungkin sudah dikasih jatah segini-segini tapi nyatanya dan buktinya kan juga gak ada dari Mbak Den pun juga mengakui saya minta maaf sama saya pun juga sudah mungkin itu apa ya rasa apa ya rasa berjalan Mbak Den rasa kasih saya pernah gini sama saya ya mungkin loh tapi kan saya pun juga gak ya moga-moga nanti kalau Mbak Den melihat video kita ini jangan dikasih mobil Alhamdulillah aku gak bisa nyopir Pak aku tahu nyopir karena tahu jagurnya wangnya gak gawat berkuih aku nadar aku lo gak ambil mobil aku gak nyopir sama itu waktu dulu kan pinju mobil punyanya akhirnya aku jagur gawat itu jagurnya wangnya gawat nge-rempet uang akhirnya akhirnya nyadarnya kalau gak punya mobil sendiri saya gak mau wah ini nanti Mbak Den biar kasih jeneng Alhamdulillah buat mobilnya sendiri kalau aku lho yang Mbak Den buat aku mobil tapi mobilnya tak gawat duitnya tak wang-wangnya wangnya gak mampu oh oh tenang nah sekarang ini aku nge-mobil gak kuat nge-mobil gak kuat nge-mobil gak kuat nge-hernya tinggi apa maksud gue tinggi pamer-pameran ngonur ngonur ya kena lah manut oke ini cerita saya dengan Mas Rete seperti ini teman-teman ya ini sudah Mas Rete ngikut pengintaian juga apa dia aku sumpah terus apa kayak jeneng kayak jenguk sudah dua kali ya atau satu kali satu kali terus terakhir juga Mbah Dukun itu waktu dimatikan jeneng juga ikut udah udah itu yang kuburan ya Pak kuburan itu makam enggak tahu makam di mana enggak tahu saya saya itu mau-mau tapi kalau mau mendekat terus video ini yang potong hancur-hancur gawat kan jadi ada yang enggak tahu orang-orang di jalan pasti orang di jalan pasti sering kan pakai mobil tapi kan sudah berhenti oke kalau gitu Mas Rete ya terima kasih sukses selalu salam salam cah nomi jadi jangan lupa jadi jangan lupa sehingga ganteng aku ada masalah Pak Afid banget itu harus dipikir Pak Afid itu lancu usap kita tuh bisa lihat dari raut wajah seseorang dimana kecerahannya itu bisa diri Pak Afid kan dia buak sampai pukulnya kok emang putut kataan pikiran orangnya kita kurang mensyukuri sebuah nikmat makanya tak jalan Pak Afid M.J.O oke ini sambil guyon kalau enggak guyon ini enggak seru oke sekian dulu jangan lupa like comment channel Mas Dewa KB juga Mas Rete 90 official sekian dulu semoga sehat seluruh buat pandangan semua yuhuu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh